Halo pemirsa youtube, masih bersama kami di saluran kesayangan anda yaitu tutorial Gordon Ini adalah tirai satu lembar, kemudian panjang tirai ini adalah 88 cm, kemudian lebarnya adalah 65 cm Kemudian setelah tahu ukurannya, lipat saja menjadi dua bagian Perhatikan tangan saya untuk anda, lipat saja seperti ini Tentunya seperti segitiga, iya menyerupai segitiga Sudah ada seperti ini, kemudian lihat saja dan perhatikan ini adalah bagian atas Garis saja, garis ini kira-kira anda bisa melakukannya adalah Di sini 13 cm, ukurannya 13 cm Kemudian turunkan ke bagian bawah, pastikan saja Di sini adalah 34 cm Bagian ini ya, 34 cm Yang sudah diberi tanda Kemudian temukan saja, di sini adalah 48 cm Perhatikan tangan saya untuk anda, saya akan memotong bagian ini Oke, setelah itu, pastikan saja Telunjuk anda, letak saja ke bagian yang sudah di garis bagian awal Kemudian di sini juga Di sini Garis saja seperti ini Oke, perhatikan tangan saya untuk anda sudah di garis seperti ini Kemudian anda perlu memotong bagian atas ini Ini adalah bagian atas Potong saja Oke, setelah potong, kemudian potong juga bagian ini Oke, setelah itu, pisahkan sedikit Anda harus memotong bagian bawahnya Buat saja lekukan seperti lingkaran Oke, setelah itu, pisahkan Kemudian anda harus memanfaatkan potongan tirai ini Untuk itu, lihat dan perhatikan Potong saja bagian ini Luruskan saja Kemudian Letakkan bagian tengah-tengah Perhatikan tangan saya untuk anda Saya akan membuat ukuran yang Setelah itu Anda harus membuat ukurannya juga Di sini Adalah 9 cm Oke Anda harus membuat di sini 9 cm Kemudian 3 cm 9 cm 3 cm 9 cm 3 cm Kemudian bagian ini Balah saja bagian 2 Oke Setelah itu, beri tanda Anda harus Membuat tanda Yaitu Menggunakan gunting Potong sedikit Sebagai tanda Yang akan dibuat nanti Oke Setelah berbentuk Ada tandanya Anda harus membuka Bagian yang sudah diberi tanda Maka dia seperti ini Oke Perhatikan tangan saya untuk anda Sudah ada lekukan Dan sudah ada ukuran yang sudah ada Yang aku buat Di sini ya Lipat saja Lipat saja Lipat saja Nah sudah ada lipatannya Begitulah seterusnya Lipat saja Ini juga Lipat saja Lipat saja Lipat saja Setelah itu Berbentuk seperti ini ya Kemudian Bagian ini Anda harus melipatnya Nah seperti itu nantinya Oke Saya akan membuat gelombang bagian tengah-tengah Kemudian nanti akan dijahit ke bagian tengah-tengah ini Kemudian saya akan menjahit satu persatu antara keduanya Oke let's go Sewing Bagian ini jahit saja Yang sudah ada ya Perhatikan tangan saya untuk anda Ada dua lembar yang sudah digunakan Jahit satu persatu Untuk itu jahit dulu bagian kiri ataupun kanan Yang berbentuk gelombang Lipat saja seperti ini Setelah lipat jahit Lipat lagi Bagian 9 cm yang dilipat Kemudian jaraknya adalah 3 cm Oke Seperti ini ya Perhatikan tangan saya untuk anda Harapan saya untuk anda bisa membuat tutorial golden ini Supaya lebih bagus Untuk anda nanti ya Kemudian ada beberapa lipatan Lipat juga bagian kiri dan kanan Sehingga sama antara satu dan dua Lipat juga bagian ini ya Berdasarkan ukuran 9 cm Lipat saja Kemudian beri jarak yaitu 3 cm Dari lipatan 9 cm Perhatikan tangan saya untuk anda Sudah seperti ini bentuknya Potong saja Bagian yang sudah dijahit Kemudian Perhatikan tangan saya untuk anda Ini adalah gelombang yang sangat kecil bagi anda mungkin Tetapi Ini Perlu anda contoh Cara saya membuat Goreng gelombangnya Di sini ya Goreng gelombang ini Saya rasa untuk anda Bisa membuatnya Karena gorengnya sangat kecil dan imut Kemudian Sudah selesai Goreng gelombang yang sudah kita buat Kemudian bagian ini Ini ukurannya tadi ya Kemudian di sini 20 cm Lipat saja Untuk ukurannya Oke lipat saja Kira-kira Dua jari Lipat saja Kira-kira dua jari Antara kiri dan kanannya sama Lipat juga Dua jari Perhatikan tangan saya untuk anda Lipat juga di sini Dua jari Oke Setelah dilipat Lipat lagi Kemudian jahit Bagian yang sudah dilipat Satu dan dua Di sini ya Lipat saja Perhatikan tangan saya untuk anda Lipatan ini Kasih Lipatan seperti tiga Ada satu Dua Tiga Ini ada tiga ya Situ ada tiga ya Ada tiga Satu Dua Tiga Nah disitu Kemudian lipat Setelah lipat Jahit Oke kira-kira Seperti itu ya Kemudian ini juga Lipatannya Samakan saja Perhatikan tangan saya Untuk anda Untuk lipatannya Samakan saja Sehingga bentuknya sama Perhatikan tangan saya Untuk anda Di sini Yang sudah dilipat Itu ada lubangnya Kemudian itu ada lubangnya juga Nah ini adalah bentuknya Setelah itu Perhatikan tangan saya Untuk anda Yang sudah dilipat Ini akan dibuat Gordon gelombang Perhatikan tangan saya Untuk anda Di sini Gordon gelombang Yang akan saya buat Nah lekukan ini Akan dibuat Menjadi Gordon gelombang Nah disitu Pembuatannya nanti Kemudian atur saja Jarak antara Satu Dan antara Keduanya Anda bisa melihat Dan mempelajari Jaraknya Atur saja Oke Saya rasa untuk anda Bisa membuat Gordon seperti ini Sebagaimana Jarak yang sudah ditentukan Untuk membuat Gordon Saya rasa Untuk anda Pasti bisa Di situ ya Ini adalah jaraknya Kemudian jarak ini Tentukan saja Samakan saja Lipat ke bagian atas Nah seperti itu Kemudian jahit ke bagian mesin Itu adalah bagian mesin Jahit saja secara perlahan Sehingga nanti Menjadi Gordon yang cantik Untuk anda semua Perhatikan tangan saya Untuk anda Jahit secara perlahan Nah itu adalah bentuknya Kemudian anda bisa Membuat Gordon ini Jika anda Mengikuti Tutorial yang aku buat Nah jaraknya harus sama Sesuai dengan Kiri dan kanan Maksud saya Jahit saja Perhatikan tangan saya Untuk anda Saya akan membuka Bagian Gordon Yang sudah dibuat ini Ini adalah bentuk Yang sudah dibuat Kemudian saya akan Membuka Seperti ini Harapan saya Harapan saya untuk anda Tolong bagikan video ini Ke negara anda Dimanapun anda berada Kira-kira Kira-kira seperti itu Ini adalah Gordon Secara kecil Gordon mini Yang aku buat Kemudian Gordon mini ini Perhatikan tangan saya Untuk anda Disini Gordon mini Yang akan dibuat Berdasarkan ukuran Yang sudah ada Dan harapan saya Gordon mini ini Bisa Bisa Dipergunakan Untuk semua orang Oke Next video ya Ini adalah Gordon Yang akan dibuat Yang akan saya Masukkan bagian Yang sudah ada ya Perhatikan tangan saya Untuk anda Disini Tinggal masukkan saja Perhatikan tangan saya Untuk anda Ini adalah bentuk Keseluruhan Dari Gordon Yang sudah saya buat Oke This is Tutorial Gordon For you For the war Oke Thank you Thank you Thank you Thank you Terima kasih banyak Gordon ini Adalah untuk anda semua Silahkan lihat Dan pelajari Disini Buat saja lekukannya Bagian tengah Nanti Setelah ada rendah Atau aksesoris Oke Disitu ya Terima kasih banyak Terima kasih banyak Terima kasih banyak